Intro Episode 105 Berbanding terbalik dengan kehidupan Ariana yang begitu memilukan, kehidupan Laura justru semakin hari semakin bahagia, Laura mendapat perhatian penuh dari suami, juga kedua mertuanya. Jangan lupakan juga nenek dan adiknya yang hampir setiap hari dijemput oleh Marvel untuk berkunjung dan menemani Laura. Papa udah gak sabar banget, pengen kalian cepat-cepat lahir, celoteh Marvel sambil mengusap-usap perut Laura yang mulai terlihat membuncit. Laura menghala nafas, dokter Astrid bilang kandungannya sudah berusia 9 minggu saat USG, tapi herannya Laura tidak pernah menyadarinya. Hasil tes kehamilannya juga selalu menunjukkan satu garis yang artinya negatif. Dua jagoan dan satu prinses, pasti kalian akan sangat lucu. Lanjut Marvel kemudian mencium perut Laura. Aku masih penasaran dengan ucapan dokter Astrid, dia bilang kandunganku sudah 9 minggu, dan artinya minggu ini sudah 11 minggu. Itu artinya aku mulai hamil minggu pertama setelah kita melakukannya, bukan? Tapi kok setiap dicek gak pernah positif ya? Marvel mengerjit dan tampak berpikir apa yang dikatakan Laura ada benarnya. Laura selalu memperlihatkan tespek yang hanya bergaris satu, bahkan pernah ada yang tidak muncul garis. Marvel kemudian bangkit dari posisi tengkurapnya dan mendudukkan dirinya di samping Laura. Ehm, iya juga sih, tapi emangnya kamu benar ngetesnya, tanya Marvel penasaran. Laura berdecak, meskipun Laura tidak pernah melihat langsung cara mengecek yang benar, tapi Laura membaca bagaimana cara mengetesnya di kemasan tespek yang dibeli Marvel. Ya benarlah, orang tinggal celupin ke urin doang, masa gak tahu? Jawab Laura dengan nada kesal. Marvel mengalah nafas istrinya sangat sensitif akhir-akhir ini. Ya tapi kan gak asal celup sayang, gak kayak kalau kamu makan Oreo dicelup ke segelas susu, harus ditunggu dulu sampai beberapa menit buat tahu hasilnya. Kata Marvel menjelaskan agar Laura tidak marah. Laura menolak dengan cepat pada Marvel yang ada di sampingnya. Jadi aku salah, tanyanya dengan ekspresi yang sama sekali tidak bisa dibaca oleh Marvel. Ya bukan begitu sayang, aku gak nyalain kamu, aku cuma... Enggak-enggak, begini, aku ngetesnya tespek itu aku celupin, terus akulah pakai kain kering, abis itu udah dan hasilnya selalu negatif. Marvel mulungo mendengarnya, pantas saja hasil dari tespek yang diperlihatkan Laura selalu negatif bahkan ada yang tidak terbaca. Marvel benar-benar tidak menyangka istrinya sebodoh itu, dan sekarang Marvel merasa istrinya memang wanita yang konyol. Benar begitu kan caranya? Tanya Laura dengan polosnya. Marvel menepuk jidatnya, Laura wanita yang sangat dicintainya ternyata lebih polos dari yang Marvel kira. Entah bagaimana cara Laura berpikir tentang tespek Marvel tidak bisa menebaknya. Ya Tuhan, aku gak nyangka Laura, lirik Marvel. Laura mengernyit bingung, Kenapa sih? Marvel membejamkan sesaat kedua matanya. Selama itu setiap malam Marvel bermain dengan sangat semangat dan penuh gairah. Marvel bahkan tidak memberikan Laura nafas setiap melakukannya. Dan hal itu Marvel lakukan agar keinginannya mempunyai enak cepat terwujud. Terlebih, Laura yang juga tidak pernah protes dan selalu melayaninya dengan senang hati. Laura juga sudah bisa mengimbanginya. Air mata Marvel menetes. Untung saja tidak terjadi apa-apa pada kandungan Laura. Tapi membayangkan sesuatu yang buruk terjadi Marvel merasa takut dan sedih. Harusnya Marvel menampingi Laura saat mengeceknya menggunakan tespek. Kok malah nangis? Laura langsung khawatir. Marvel tiba-tiba menangis dalam diam. Dengan lembut, Laura mengusap air mata yang menetes membasahi pipi tirus Marvel. Kamu kenapa? Tanya Laura lirik. Marvel tersenyum, Laura tidak bersalah dalam hal ini. Laura hanya belum berpengalaman dalam menggunakan tespek. Sini. Marvel menalik Laura ke dalam dekapan hangatnya. Prey itu benar-benar takut membayangkan sesuatu yang buruk terjadi pada Laura dan calon anak-anaknya. Kamu kenapa? Lagi Laura bertanya pelan. Aku gak apa-apa sayang. Aku hanya tiba-tiba merasa sedih saja. Laura melepaskan dekapan Marvel pelan. Wanita yang kini semakin terlihat berisi itu menetap Marvel dengan penuh tanda tanya. Apa selama aku melakukan itu kamu tidak merasakan sesuatu yang mengganggu perut kamu? Tanya Marvel membelai lembut pipi Laura. Laura menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Wanita yang sedang berbadan dua itu bingung karena tiba-tiba Marvel terlihat melow setelah menghubung tentang tespek yang selalu negatif dan tidak terbaca. Marvel tersenyum, Marvel merasa lega tapi juga masih merasa takut membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Kamu salah cara ngetesnya sayang, makanya hasilnya selalu negatif dan tidak terbaca. Harusnya setelah kamu masukin tespeknya ke urin, kamu diamkan dulu stiknya dalam wadah berisi urin kamu beberapa menit, dengan begitu hasilnya akan akurat, kata Marvel pelan dan penuh kasih sayang. Jadi maksudnya setelah itu aku sudah langsung hamil, tanya Laura tidak percaya. Ya, kan suami kamu ini luar biasa kuat, jawab Marvel tersenyum dan kembali mendekat Laura. Ya Tuhan, pantas saja aku tidak pernah datang bulan, diri Laura dalam pelukan Marvel. Marvel tertawa, apa yang dinantinya sudah ada sejak dua bulan yang lalu, tapi baik Laura maupun dirinya sama-sama tidak menyadari hal itu, hanya saja Marvel kadang merasa ada banyak perbedaan pada tubuh istrinya, seperti buah dada Laura yang terlihat semakin montok juga pingganya sedikit melebar, untuk muntah-muntah seperti wanita pada umumnya Laura benar-benar tidak menunjukkannya. Tapi kenapa aku juga tidak muntah-muntah seperti orang hamil pada umumnya? Marvel tersenyum, pikirannya sejalan dengan Laura kali ini. Untuk itu aku sama sekali tidak tahu Laura, tapi mungkin anak kita memang anak penurut, mereka sangat sayang sama kamu makanya gak mau membuat kamu sakit. Laura tertawa mendengar apa yang diucapkan suaminya? Sedikit yang Laura tahu biasanya orang hamil muntah bukan karena nurut tidaknya janin yang sedang dikandung, tapi karena perubahan kadar hormon dalam tubuh. Pokoknya kamu harus selalu ingat sayang, kamu gak boleh melakukan aktivitas berat, gak boleh terlalu sering naik turun tangga, kalau bisa turun atau naik tangga minta bantuan mama atau bibi untuk menuntun kamu, aku gak mau kamu dan anak-anak kita kenapa-napa, teritah Marvel. Iya iyo, lebih banget sih kamu, balas Laura tersenyum dalam dekapan hangat Marvel. Tapi kamu belum bilang tentu jenis kelamin mereka kan, soalnya dokter Astrid kan bilang itu belum benar-benar jelas, takutnya mama sama papa terlalu senang terus akhirnya kecewa. Marvel tersenyum, kedua orang tuanya memang sangat bahagia menyambut kehamilan Laura, papanya bahkan selalu membawakan ini itu untuk Laura setiap pulang kerja, dan Marvel yakin apapun jenis kelamin janin, janin yang sedang dikandung Laura tidak akan menjadi masalah. Teddy dan Lina pasti akan tetap sangat menyainginya, aku tidak memberitahu mereka mungkin nanti kita bisa mengeceknya lagi setelah lima bulan. Laura mengganggu, jenis kelamin bayinya memang masih belum terlihat jelas, mungkin karena usianya yang masih sangat muda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.